Jijat Tapa Fast News kembali hadir dengan informasi menarik, kita simak selengkapnya. Rusia dilaporkan telah memulai serangan besar-besaran di wilayah Donbass, Ukraina Timur. Rentetan artileri berat serta serangan udara dilaporkan terjadi di hampir seluruh garis depan dari Kharkiv di timur laut hingga Mikolev di selatan. Sejumlah yang memperkirakan pasukan Rusia akan mengandalkan artileri serta lapis baja untuk fase operasi baru ini. Hal itu karena medan yang lebih datar di wilayah tersebut. Pertempuran di Ukraina Timur mungkin akan lebih mirip pertempuran konvensional Perang Dunia Kedua. Pertempuran akan melibatkan penggunaan parit dan peralatan berat seperti tank. Bahkan pertempuran Donbass bisa menjadi salah satu pertempuran tank terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selama beberapa minggu, Moskow telah memusatkan bala bantuan di wilayah Donbass. Amerika memperkirakan Rusia sekarang memiliki 76 kelompok batalion tempur taktis di Donbass. Setiap batalion taktis biasanya terdiri dari 700 hingga 900 tentara ditambah dengan peralatan militer. Tidak jauh berbeda dengan perkiraan Ukraina yang menyebut ada sekitar 70 ribu tentara Rusia di Donbass. Sementara itu Rusia diperkirakan masih memiliki 22 batalion taktis di sekitar kota pelabuhan Mariupol. Jika kota kunci itu jatuh, pasukan tersebut kemungkinan akan bergerak ke utara dan bergabung dalam pertempuran di Donbass. Kekuatan Ukraina di wilayah ini tidak diketahui. Selama ini Amerika Serikat sangat terbatas dalam menyebutkan jumlah kekuatan dan sebaran militer Ukraina. Tidak seperti ketika memaparkan kekuatan Rusia. Tetapi pada awal perang Ukraina memiliki 10 brigade di timur negara itu. Mereka dianggap sebagai pasukan dengan perlengkapan terbaik dan paling terlatih yang dimiliki Ukraina. Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, dengan serangan sekarang terfokus di Ukraina Timur perang telah memasuki fase baru. Dia mengatakan operasi di timur Ukraina bertujuan untuk sepenuhnya membebaskan Republik Donetsk dan Luhang. Dia juga menambahkan Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Seperti diketahui pada awal perang, Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Sejumlah pejabat Rusia juga telah mengisaratkan negara itu akan bersedia menggunakannya dalam keadaan tertentu. Terpisah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov menuduh Amerika dan negara-negara barat lainnya melakukan segala cara untuk menyarat operasi militer Rusia di Ukraina. Soegov mengatakan peningkatan pasukan senjata asing ke Ukraina dengan jelas menunjukkan niat mereka untuk memprovokasi rejim KIV untuk terus berperang. Seperti halnya Lavrov, dia menambahkan pasukan Rusia secara metodis melaksanakan rencana untuk membebaskan Republik Raya Donetsk dan Luhang. Pihak Ukraina sendiri menegaskan tindakan Rusia di timur akan gagal. Oleksiy Arestovic, salah satu penasihat Presiden Ukraina mengatakan, Moskow tidak memiliki kekuatan untuk menerobos pertahanan Ukraina. Demikian jejata lafasnya sekali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.vergena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.